Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu armada terbaru Yakni armada ketiga dari PO Pesona Indah Ini adalah PO Virtual dari Busit Oke, untuk armada ketiga ini adalah menggunakan bodi Avanti H9 Yakni ini Avanti H9 statusnya sel ya dari Mas Angga Saputra dan Pak Parit Madiawan Bagi yang berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di bawah ya Nanti saya sertakan Facebook dari autor mod ini Nanti kalian bisa order langsung ke Facebook tersebut Oke, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita review untuk armada ketiganya ini Untuk armada ketiga ini menggunakan Sgania K-360 Dan langsung saja kita review dari depannya dulu Untuk dari depan ini ada tulisan Avanti H9 Sesuai bodinya ini ya Lalu ada tulisan Pariwisata Lalu ada tulisan untuk julukannya ya ini Anabul Dengan ciri khas beruangnya Lalu ada tulisan www.dentrum.com Lalu di bawahnya itu ada strobo ya yang berwarna biru Lalu di bawahnya lagi ada Pasona Indah Dan di bawahnya lagi ada plat nomor dari armada ini Oke, untuk yang depan ini standar ya untuk leveringnya ini Lalu kita bergeser ke bagian samping kiri Untuk samping kiri di depan ini ada tulisan Good Design Indonesia Terus lanjut di sampingnya itu ada tulisan Bus Pariwisata Dan di bawahnya Bus Pariwisata ada Pasona Indah Lalu ada Premium Coach Air Suspension Lalu di bawahnya itu ada Tarabus sama Pramuka Repos ID Sama logo fasilitas sama Madiun Kampung Besilat ya Lalu di bagian depan ini ada PE03 Karena ini adalah armada yang ketik Lanjut kita bagian yang belakang Untuk bagian belakang ini standar ya Ada tulisan Avanti H9 Lalu di bawahnya itu ada tulisan Pariwisata juga Lalu ini yang di bawahnya Pariwisata itu ada tulisan The Best View Experience Karena ini ciri khasnya Avanti H9 ya Untuk pandangannya itu sangat luas sekali Lalu di bawahnya lagi ada tulisan Safety is our priority Jadi prioritas kami adalah keselamatan Lalu di bawahnya lagi ada tulisan Avanti H9 Lalu di bawahnya Grill ini ada tulisan Pasona Indah Sama tulisan reservasi yang tertutup oleh emblem dari Scania ya Lalu untuk plat nomernya seperti ini Sama kayak yang di depan Lalu untuk kepetnya ini sama Sama yang kemarin ya Lalu kita bergeser bagian kanan Untuk bagian kanan perbedaannya hanya ada Semacam gambar ini ya Yang berwarna hitam itu Spesifikasi dari armada ini Mungkin itu untuk perbedaannya Dari samping kiri dan kanannya Kita cek untuk interiornya Untuk interiornya seperti ini Ini lumayan gelap sekali Ini cukup sampel Dan minimalis sekali Dan kita cek untuk bangkunya ya Nah untuk bangkunya seperti ini ya Ini untuk teksturnya atau livery dari bangkunya ini Saya dapatkan dari grup Avanti Series ya Nanti untuk kreditnya saya tulis di deskripsi Dan untuk bangkunya seperti ini Lalu TV-nya ini adela ya Biasa standar dari livery Pasona Indah Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan Dalam review livery pada kesempatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah kata Saya mohon maaf Saya Fabricep Tian Channel Salam Pusit Mania Terima kasih telah menonton!